Selamat siang, Jakarta Siaga 112. Bisa saya bantu? Bu, saya ingin melaporkan kebakaran. Saya Maria. Saya dari warga Tambora. Ibu Maria, baik selamat Ibu Maria dan bisa saya bantu. Iya, kebakarannya di mana Ibu Maria? Puskesmas keluaran Tambora untuk alamat lengkapnya Ibu Maria. Jakarta Siaga 112 adalah layanan darurat dari Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan kendaruratan secara cepat. Peran dan kerjasama Anda sangat berarti dalam layanan darurat ini. Jakarta Siaga 112 Jakarta Siaga 112 adalah sistem layanan darurat dengan sistem nomor tunggal. Panggilan bebas pulsa dari semua operator dan telepon rumah untuk kebutuhan terkait keadaan darurat seperti kedaruratan medis, kebakaran, kecelakaan, keamanan, dan bencana. Saat Anda menelpon Jakarta Siaga 112 yang akan terlibat dalam panggilan ini adalah segenap jajaran instansi pemerintah di Provinsi DKI dengan SKPD Utama, BPBD, Damkar, Satpol PP, Disho, AGD 118, Boda Metro Jaya yang bersinergi cepat tanggap dan responan cepat dalam menangani segala kondisi kedaruratan. dan serang-sama dan serang-sama dan serang-sama dakir apakah kamu berdua? apakah kamu berdua perbenda dan pulis saya ayam Terima kasih telah menonton Secara kronologis, mekanisme layanan Call Center 112 adalah menerima panggilan kegawat daruratan dari masyarakat, menanyakan informasi secara lengkap, lalu menindaklanjuti laporan yang masuk dengan melakukan koordinasi kepada SKPD, instansi pemerintah yang terkait, melalui radio HT, crop, dan aplikasi web monitoring, kemudian memantau kasus yang sedang terjadi oleh back office melalui web monitoring hingga penanganannya selesai. Bagi yang menyalahgunakan layanan Jakarta Siaga 112, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saat Anda menelpon 112, persiapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari petugas. Apa jenis keadaan daruratnya? Di mana lokasi kejadiannya? Apakah sudah ada korban atau belum? Apakah kejadiannya terjadi di bangunan? Lalu, berikan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Mari warga Jakarta, gunakan layanan 112 hanya untuk keadaan darurat. Kami siap mengabdi untuk membantu warga Jakarta. Terima kasih. Bagaimana penduduk berlaku? Kan diakinkan oleh Menteri BWM dan Menteri Perhubungan, artinya kendala sudah re-ship, sekarang sudah bisa diatasi, kekurangannya akan sistem konsignasi. Berapa dana yang akan dikelontorkan Pak? Kemarin berapa ya? Saya agak lupa, tidak menanya persisnya, yang dikelontorkan. Setelah pertemuan dengan Menteri BWM dan Megho, lahan yang di Kabupaten ada putusan Pak? Hari ini akan diselesaikan oleh Menteri BUMN, beliau janji 1-2 hari ini akan diberikan klarifikasi, penjelasan, kemudian sementara waktu kita keputusan akhirnya, ide awal sementara tetap sesuai dengan arahan. Saya kira kan posisi fase pertama sampai Kampung Bandan, disitu akan dibikin TOD, problem lahan dan seterusnya akan diselesaikan oleh Menteri BUMN dan beliau janji kemarin, nanti sehingga belum saya informasikan lebih lanjut, kita tunggu saja 1-2 hari ini, kemudian yang kedua, fase kedua ke Tol Timur, yaitu nanti belakangan namanya fase kedua. Ya, fase kedua, proses berikutnya yang artinya jangan sampai berhenti ke satu titik, dan bisa juga menerima masa ketiga dan seterusnya, jadi itu yang jelas prioritas pertama Kampung Bandan dulu, kita menunggu 1-2 hari ini, konfirmasi dari Menteri BUMN, sehingga kunjungan, saya bersama mendampingi Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN kemarin, saya kira banyak manfaatnya baik DKI, sehingga saya terbantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, Tidak usah komunikasi formal, saya kira lihat pembahasan kemarin sudah punya gambaran lah, sehingga kita punya catbal waktu yang lebih terukur dan konkret. Pak Biladang, soal instalasi, soal instalasi, relemasi instalasi Kabupat, karena pekan ini akan dibahas bersama telepon, PLN nanti... Nah, hari ini rapim dulu ya, mudah-mudahan nanti PLN datang, hari ini juga rapim, kita akan bahas mengenai semua isu yang aktual, satu terkait dengan juga telekom, kabel dan seterusnya, dan rencana relokasi seperti apa, dan juga kegiatan-kegiatan isu yang aktual terkait terakhir, yang termasuk masalah sepanduk, termasuk masalah KPU, yang membuka pos-pos pendaftaran di apartemen, hari ini belum dapat saya informasikan detail, karena hari ini KPUD sedang mengkonsolidasikan laporan dari KPU-KPU wilayah, untuk perkembangan status dari tanggal 13 ini sampai tanggal 13 ini, bagaimana mereka bekerja di apartemen-apartemen. Jadi, saya kira kita menunggu terkait dengan hal itu dari Pak Sumarno, yang sekarang sedang rapat juga koordinasi. Kalau belum intensif, ya nanti kita cari cara lain. Yang penting bahwa, sekali lagi, tidak seorang pun warga Jakarta yang boleh kehilangan hak politiknya memilih pada putaran kedua. Pak, katanya RPTRA ada yang membuka sama amat jam kantor karena perintah lurah itu gimana, Pak? Gimana? RPTRA. Kalau RPTRA saya belum dapat disinginkan informasi, tapi sebenarnya harusnya ya tidak bersamaan dengan jam kantor maupun jam sekolah ya, supaya bisa mendirikan ruang untuk jam-jam pengisi di bulan sore ya, kalau malam mungkin masih bisa dipertimbangkan. Saya sudah bikin dua alternatif, yang pertama kita lagi topik bicara mengenai tambah sama Manggarai. Kita, kalau tidak salah sudah dijadwalkan ya, Reksa. Reksa. Ini ini, Pak. Ya, kira-kira akan dijadwalkan sekitar ya, untuk tambah ini, layu rabu ya, untuk Polres sama dua mamali kota kita jadwalkan. Tapi dengan perguruan tinggi, tidak hanya solusi jangka pendek, tapi juga solusi jangka menengah dan panjang. Ya, apa itu kita bicarakan, kalau sudah sehat seperti di sini, nanti tidak ada diskus. Tugas PPSU kemarin di rambut saat bertugas di Pasar Bung, di Bacot, di Doran, ada santuran menikmati ini? Pokoknya, semua tugas PPSU dan seluruh pegawai penembah yang di dalam pelaksanaan tugas mengalami kecelakaan, itu tetap dalam proteksi BPPS dan santunan dari Bung, bro. Pasti ada, nanti kita pasti setiap kecedian akan dilaborkan dan apa yang kita lakukan, mereka tidak usah khawatir, harus aman, nyaman, tenang, bekerja, membersihkan, ya, Jakarta ini tetap dalam perlindungan. Soal tawuran-tawuran, soal tekanan-tawuran yang terwakil menjadi tempros sendiri? Ya, memang ada tiga penyebab tawuran itu, ya, pertama bisa juga karena tekanan ekonomi juga bisa, seperti pengamat sampaikan, karena sepusing posisi namanya judeg bahasa Jawanya, sudah tidak punya frustasi, bisa saja, lalu sensitif. Sensitive kedua juga kena ruang, coba saja rumah dengan rumah yang kecil-kecil, ya, kemudian, namanya ruang publik yang kurang, kompensasi yang kurang, karena menganggur lama, itu juga membuat orang sumpet. Karena itulah ide mengenai, menyalurkan energi generasi muda, untuk membangun tempat-tempat kreatif, tempat kumpul kreatif bagi generasi muda, penting untuk menyalurkan energi ini, itu loh, supaya tidak terbelanggu di dalam satu emosi yang kemudian sensitif. Itu langkah konkret pencroft. Ya, itu tadi, ya, kan, ini kan, ini sudah, karena dia, ini dulu, logikanya kalau ikuti dulu, karena itu sumpet ya, karena energi nggak tersalurkan, entah nganggur karena sulit ekonomi, maka dengan dibuatkan, namanya tempat kumpul kreatif di beberapa tempat, yang membuka ruang buat mereka untuk berkreasi, bahkan juga kesempatan kerja bisa dibuat di situ, kegiatan bisnis bisa dilakukan di situ, ini memang tidak tertampung. Nah, sehingga energi bisa lari kegiatan produktif. Itulah langkah konkret. Nah, kalau nggak konkretnya, ya, kita perbanyak tempat-tempat kreatif, tempat kumpul kreatif untuk menciptakan lapangan kerja buat generasi muda. Nah, itu yang konkret, yang bisa dilakukan dari sisi penyaluran. Dari sisi keamanan, yang paling pertama ya, karena memang ada yang mengendalikan, atau mungkin karena tersulut, ada yang menyulut, dan mereka kemudian tawuran. Nah, nggak tahu, ini polisi urusannya yang pertama ini. Kalau urusan kami adalah bagaimana menyediakan ruang untuk mereka supaya bisa kreatif melakukan aktivitas ekonomi yang produktif dan menghasilkan itu. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak, masyid raya. Tanyaannya satu-satunya dulu, masjid raya. Masjid raya akan di, insya Allah, tersebutkan. Sekarang 87 persen. Progressnya 80 persen. Kita akan di dalam marketing, ya. Dan kita sedang menyiapkan untuk satu, Landscape-nya. Landscape-nya akan di, Masjid raya. Landscape-nya akan segera diselesaikan. Tata layout-nya. Kemudian, yang belum ada, nama masjid. Kita akan sampaikan beberapa alternatif. Kemudian, insya Allah, dihajukan kepada Presiden, dilaporkan. Sekaligus minta permohonan berkenan meresmikan yang, insya Allah, akan dilaksanakan 16 April. Itu untuk masjid, lalu 87 persen. Sekarang tinggal monitoring, finishing. Sama membuat bagaimana itu bisa hijau lah. Tamannya yang belum landscape-nya saja. Yang lainnya sudah tidak ada masalah. Landscape-nya APBD gitu, Pak? Tidak lah, APBD tidak mencari. Kita carikan, nanti kira-kira yang bisa membantu landscape dengan taksi RSSR atau apa. Khusus itu taman saja. Kalau APBD, saya kira belum, sementara waktu memang belum dianggarkan untuk tamannya. Karena itu hanya menganggarkan bangunannya. Jadi kalau APBD, ya berarti minggu yang lama. Makanya kita sedang mencarikan langkah-langkah untuk percepatan landscape tersebut bisa dihilangkan. Saya kira untuk taman itu jadi kecayaan. Kembali lagi. Prinsip, kita tidak mengomentari mengapa SHM ada di situ. Karena yang menentukan PTN. Tapi yang kita boleh berikan pandangan, ketika masyarakat merasa tidak terima atas sebuah keputusan atau kebijakan yang ditepikkan pemerintah melalui institusi pemerintah termasuk BPN, itu boleh mengajukan tutupan dan proses secara hukum. Supaya tidak masing-masing menghakimi persoalan itu sendiri-sendiri. Jadi dipersilahkan mungkin proses hukum akan lebih baik sehingga akan bisa menyelesaikan permasalahan. Saya kira itu intinya. Tapi kalau untuk di Pulau Seribu itu kan Raper Dazonasi dan Pulau Seribu itu kan masih di Taman DPRD dan belum boleh kembalasan lagi. Berarti kan dasar hukumnya tidak ada. Apa? Yang Raper Dazonasi dan Pulau Seribu itu kan masih di hold DPRD kan? Pak, kemarin juga. Itu yang Pulau Seribu, ini kan lain lagi. SHM itu proses perebutan kepemilikan tanah. Ini kan ngomong apa ini? Pulau Seribu kan? Ya kita proses pemilikan SHM oleh PT Bumi Pari yang kemudian dipersoalkan masyarakat karena merasa tidak memberikan kiri kalau tiba-tiba di HIPT. Itu loh sebenarnya masalahnya. Kalau ini ya proses hukum. Kita nggak ada hubungan dengan reklamasi. Fokusnya adalah mengenai status kepemilikan. Kalau misalnya berita berapa suka sama PT Bumi Kari Asli? Sampai hari ini belum mengajukan perizinan ke pemerintah pabinsi. Belum mengajukan perizinan. Munculnya itu bukan ini bangun apa tetapi munculnya karena status tanah yang dimersoalkan. Bukan membangun apanya. Belum sampai ke level itu. Jadi belum ada misalnya mereka mau bangun? Belum ada. Cuma keinginannya memang akan membangun hotel dan seterusnya. Di pari dan pengembangan sektor pariwisata. Tapi kan proses belum ada. Jadi secara formal perizinan belum ada. Saya belum merasa kecuali kalau sudah berlaku-laku belum ada. Jadi fokus pada penyelesaian status sertifikat hak milik yang dimiliki PT itu sementara masyarakat ada sebagian yang merasa punya tanah di situ. Jadi sengketa tanahnya ya diutamakan. Pak Rpta katanya yang di Pulau Seribu karena akibat dari musim angin ya rencana alam dan seterusnya itu masih ada yang belum masih ada yang rusak atau apalah setelahnya yang diperbaiki dulu segera semua Rptra nanti akan diresmikan. Setelahnya belum dibahas pada hari ini. Fasilitasi banyak yang rusak ya? Fasilitasi banyak yang rusak. Iya katanya begitu ada hal yang perlu diperbaiki dulu. Pak Rptra. Belum, belum. Hari ini tidak bahas. Hari ini Rptra kita membahas akan membangun 100 Rptra secara serentak perletaan batu utama di seluruh wilayah. Ya insya Allah dalam waktu dekat setelah minggu depan seluruh 100 Rptra nah 6 dari CSR jadi 100 plus 6 jadi 100 atau? APBD semuanya. Beda sama yang Pak Rptra. Pak Rptra. Tangan ini peresmian-peresmian sudah jadi ini yang belum dan akan. Kalau PLT yang akan kalau gubernur definitif yang meresmikan yang begitu bagian tugasnya. Tapi rencana tahun ini selesai? Ya harus selesai. Karena sudah dianggarkan APBD kalau tidak selesai kan jadi silponan. Pak Spandu Pak? Kabel dulu Pak. Kabel. Kabel itu pengidikannya gimana? Kabel itu estimasinya kan banyak hal. Kemungkinan kemarin kan saya ngomong tiga kemungkinan. Yang pertama secara sistem memang salah dari awal. Karena drainase gabung dengan kabel-kabel yang jumlahnya banyak dan tidak terkendali sehingga seperti cari yang akhirnya di dalam itu. Yang kedua kemungkinan orang pragmatis punya kotoran dilempar saja ke sana. Bisa juga kan untuk kepentingan habis nyuri apa tembaganya dibuang di situ bisa. Terus kemungkinan yang ketiga bisa juga sabotase. Dari ketiga ini kemungkinannya bagaimana? Ini yang kita belum bisa menyimpulkan. Polisi tentu akan melihat bidananya. Selakan dilakukan penyelidikan. Kalau saya sebagai PNT Gubernur melihatnya dari siki aspek pembangunannya. Yang jelas drainase, saluran drainase dicampur dengan kabel ini salah. Tanpa mau mempercayangkan masa lalu sekarang bagaimana solusinya. Ini harus ada relokasi kabel-kabel ke dalam bok-bok utilitas yang akan dibangun berikutnya. Jadi kita sepagati untuk karena 90% gorong-gorong yang ada utilitas yang campur maka kita suite membangun bok-utilitas seluruh wilayah Jakarta ini. Dibutuh namanya ducting utility itu dibutuhkan 50 tahun. Supaya tidak 50 tahun kita akan bikin skimnya pada 5 tahun selesai seluruh korong-gorong untuk relokasi. Caranya ya dengan lelang investment. Kita lihat ini keras sama dengan flasta yang mau investasi tol kabel tol kabel. Ya apalagi pokoknya ada bok yang namanya ducting utilitas kalau orang memasang kabel yang menggunakan bok itu kemudian nembu sendiri antar bok. itu sudah terbangun sekarang saya kira sudah cukup panjang ya ducting tadi sudah nanti seluruh wilayah akan ada. Jadi kesimpulannya kita perlu menyebutkan unsurnya apa tapi dari kemerintah kita akan memutuskan untuk merelokasi kabel-kabel itu supaya trainase sendirian dia di calurnya di calurnya nanti tol kabelnya biar dibuat oleh teman-teman sendiri lalu bayar mereka menyewa yang menggunakan calur itu namanya ducting utilitas pasok provokanter pak revitalisasi itu pak itu bagaimana kamu beropi revitalisasi lapangan bandeng ya terus itu lompat-lompat revitalisasi lapangan bandeng akan segera dilakukan saat ini masuk ke tahap pembangunan pagar lebih dulu minggu depan akan diadakan groundbreaking-nya hari Jumat pagi sekaligus kita senam bersama senam bersama warta-warta boleh ikut senam pakai kaos semua senam diringi dengan band Gus Plus Gus itu Agus Suratika jadi ada empat segmen yang pertama pagar kedua tuku ketika lapangan keempat taman yang sudah jelas pagar tuku dan lapangan dengan skim pembiayaan saat ini untuk pagar 6,5 miliar ya ini ada dari kompensasi KLB tidak disiapkan bukan dari APBD untuk lapangan juga disiapkan anggaran sekitar 6,3 miliar jadi nanti dari KLB MAKBD lah kita ada berbicaraan lanjut untuk kemudian karena menyangkut jagar budaya kawasan itu kita perlu sidang tewan ahli jagar budaya dulu kemudian untuk segmen tuku dan segmen taman ini masih belum jelas kita akan cari kemungkinan siapa yang akan membiayai masih ada berbicaraan kemungkinan yang jelas masih dalam berbicaraan tapi peluang-peluang untuk itu akan dilakukan dari kemungkinan terkomenkasi kialisasi terkomenkasi 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 supaya ada lompat-lompat jadi saya kira itu yang untuk utama itu kemungkinan sekarang masih dalam berbicaraan dari bersama dengan sinar mas jadi ini sumbangan semuanya saya kira dengan sumbangan semuanya lengkap kafetaria ada termasuk mandi air panas juga ada ada kopi kemudian ada apa ya UMKM makanan minuman tempat nongkrong ada lengkap bagarnya 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 semua keliling kawasan kawasan itu dibagar sebagai monas seperti ini di dalamnya ada lapangan jepak bola ada lapangan basket ada juga kualitas yang lainnya jadi biarlah kentera semudah disalurkan disitu untuk praktik kita ya saya kira itu apa lagi ini ini sedang dalam proses pasar jaya baru paparan kemungkinan apa yang akan dilakukan terkait dengan pengendalian inflasi termasuk penyimpanan pangan tadi dipaparkan sekarang baru minta perusahaan raping dan dalam waktu dekat tidak-tidaknya akan dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan termasuk alat penyimpanan pangan namanya ya itu akan dilakukan nanti detailnya silahkan dengan pasar jaya terhadap plan yang akan dilakukan terhadap ini semua pasar jaya termasuk puluh depan itu pun polanya bukan melodi lagi diambil alih oleh pasar jaya pasar jaya atau pasal jaya bukan pasar jaya untuk agenda-agenda yang di puluh gebang khususnya penggulaan ya itu akan puluh gebang operasi-operasi pasar saja ya itu belum ada informasi terkait dengan itu apa integritasnya ini lagi dibahas yang jelas ketemulah MRT LRT dan antarmoda yang lain kereta biasa Transjakarta semua ketemunya nanti di sana desain besarnya sudah ada sudah disiapkan dan kita kemarin sudah mendiskusikan membahas bentuk konkretnya jadi baru berubah kamisat jual tapi kemungkinan duduk atas adalah tempat titiknya yang paling praktik jadi cuma sayang memang kawas ini kurang luas seperti yang kita harapkan oke ya soal soal itu rencana bapak mengajak DPRD untuk menginjau MRT besok selasa karena DPRD ya tidak ada salahnya wakil rakyat itu mengetahui apa yang terjadi di Jakarta apalagi sebagian anggarannya juga melibatkan DPRD dalam proses pembahasannya sama dengan kita saya berkundung Pak Prisian berkundung anak darmaman kita kemarin berkundung sama saja untuk mengetahui oh ternyata sudah sebegitu jauh ke perkembangannya nanti di Dukoh Atas sana atau apa yang di Kampung Badan itu masih masalah sementara waktu saya tidak melihat permasalahannya karena persoalan tanah hanya tinggal menggelirkan administratif in prinsip sebenarnya tidak ada masalah tapi saya dengar juga kemarin dari PCKA dia minta memberikan klarifikasi dalam 1-2 hari ini yang sama Menteri 2M itu Pak itu kan akan dibangun juga TOD-nya sehingga untuk ini kan butuh wahan sekitar 5-6 hektare apakah masih ada masalah ya mungkin atlet serasi saja sifatnya Pak kalau diperpanjang lagi itu harus diralak lagi tidak perdanya kan cuma sampai Kampung Badan tidak apa-apa namanya fase fase 1 fase 2 fase 3 kan boleh-boleh saja kebutuhan regulasi kan tidak sulit yang penting justru duitnya itu kalau regulasinya selama butuh regulasi menyesuaikan tidak masalah itu itu fase kedua oke semuanya kalau mau pari itu ada bubat siang sudah ya pari sudah oke terima kasih terima kasih